Kalau saya pilih private tour, saya kepengen bangunnya seenak-enak saya, saya kepengen jalan secapeknya saya gitu, enggak, jam segini kita ada di sini ya, jam segini kita ada di sini, enggak mau. Soal endorse, sengaja enggak mau ngambil atau kayak gimana sih? Saya enggak mau terbebani soalnya, jadi kenapa saya pilih private tour, saya kepengen bangunnya seenak-enak saya, saya kepengen jalan secapeknya saya gitu, enggak, jam segini kita ada di sini ya, jam segini kita ada di sini, enggak mau. Saya enggak mau maunya ngikutin ritme saya dan keluarga aja, jadi siapapun yang menjadi tour guide kami ya, udah intinya gue enggak usahin lo, gue bayar, intinya lo ngikutin aja. Kalau ada beberapa destinasi juga kemarin di Italia ada beberapa destinasi yang kita bakalin ya, enggak capek ya, pulang lah, ya pulang aja gitu, jadi enaknya private tuh begitu aja sih. Tapi, karena pernah tuh enak sejuruh? Apa? Pernah ya? Ya ada, ada yang menawarin, ada yang gini, tapi buat saya tempat-tempatnya saya masih kejangkauan, masih bisa sendiri, kalau masih bisa sendiri sih baru, enggak usah lah kan. Jadi kalau, dan saya kan juga enggak punya waktu libur banyak banget, soalnya waktu libur saya itu kan cuman pada saat nebaran dan tahun baru, jadi banyak banget cuman. Soal liburan yang di-endorse menurut ke Ruben gimana sih? Ya enggak apa-apa kan, itu kan follower kan termasuk aset kita, gitu, dan itu kan juga dipromosikan, ya enggak ada masalah sih buat saya. Tapi kalau Ruben sendiri, selama ini maksudnya liburan, di-endorse juga atau gimana sih, atau biaya sendiri? Biaya sendiri, lu liat juga, ga ada ngetek-netek, kalau gua ngetek itu tandanya memang dianya baik banget, atau mungkin gua proses pada saat cekin gua di-service dengan baik, ya kadang-kadang yang mbaknya aja gua video, gua ini, ya IG-nya dia aja, gitu, enggak, di-IG fairways-nya, atau apa-apa. Merasa lebih bebas paket itu sendiri atau gimana sih? Pokoknya gua kalau gua liburan, ya semampunya gua aja. Jadi gua tanya, Ben, kok lu belum ke situ? Belum mampu. Jadi, karena gua kalau jalan sekompi, jadi kali jalan bisa kali 15, kali 20. Jadi lu kaliin aja dah tuh, sekali jalan, gitu. Jadi ya, kalau mau ke negara mana, gua harus ngitung duit gua dulu, gitu. Ya, bukan ga ada duit, duit mah ada, tapi kan uangnya ga di situ doang. Saya kan ada usaha ini, ada usaha ini, ada usaha ini. Jadi pos-posnya udah ada setiap hari dan setiap bulannya yang harus saya isi. Baru mau nge-play New Zealand sih, baru niatnya mau nge-play. Ya, mudah-mudahan dapet lah kan. Kalau kemarin mepet, kalau kenapa ke Itali itu, ya karena visa-nya yang ke-proof itu, gitu. New Zealand lagi mau nge-play lagi. Belum-belum sanggup Amerika. Keputusan anak-anak sama Alvaro Ben atau keputusan saya buat New Zealand, kenapa? Keputusan saya sama istri saya. Kenapa? Ya, kalau keputusan anak-anak, mereka maunya mau Disney. Cuman kan kalau ke Disney, maksud saya, saya pengen tunggu sampai tandingnya mengerti dulu. Jadi ga ngulang lagi. Nah kan sekarang anak saya nambah dua nih. Anak nomor satu ada nomor tiga. Kalau Thalia mah udah kenyang, Disney semuanya udah diputerin. Nah, nomor satu sama tiga yang belum ada. Nah, nanti yang nomor tiga kalau udah selesai, dia udah ngerti tentang Disney, tentang ini. Jadi saya ga ngulang lagi. Kalau sekarang saya mesti ngulang. Jadi saya kepengen semua anak saya ngerasain di tempat rekreasi memang yang untuk anak-anak. Selebihnya baru kita memperlukan. Ada saljunya mungkin seperti permintaan biasa. Nah, itu yang harus ada saljunya kayaknya New Zealand ga tau deh. Gua juga norai, gua ga ngerti ada salju apa kagak. Gua sih taunya, gua taunya pindah-pindah tempat di mobil aja supaya kita ga pindah-pindah hotel. Karena kita memang pengen traveling lewat mobil. Kalau Thalia sempat minta-pindah gitu, mana gitu liburan Thalia? Oh Thalia mah engga. Saya bersyukur banget anak-anak saya semuanya. Dari Bertran, Thalia itu ga pernah. Tapi yang mereka selalu inginkan adalah, Kalo khususnya Bertran yang sudah mengerti, yang dia tidak mau. Saya kan sama Wenda itu memang terbiasa pesawat pasti pisah-pisah. Entah dia yang duluan atau saya yang duluan. Tapi sekarang ini saya susah men-translate ke Bertran untuk Ayah ini biasa pesawatnya gini dulu kak, kakak duluan berangkat atau bunda duluan berangkat. Itu Bertrannya belum terima. Jadi saya bilang sama Wenda, udah kita ngalah. Kita ngikutin pola pikirnya dia dulu. Kita balikin pola pikirnya dia. Kalo sebenernya begini-begini alasan kita kenapa pisah pesawat. Bla 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 bla. Jadi menjelaskan ke Bertran itu mesti translate. Kayak besok kan saya mau ke PL. Ada kerjaan di sana. Ya saya bawa semuanya gitu. Harusnya saya berangkat malam aja. Nah Bertran tau. Dia saya berangkatkan sore. Siang-siang. Saya berangkatkan siang setelah dia pulang sekolah. Dia gak mau. Dia maunya barengan semuanya harus ada di kanan kiri dia. Jadi ya kita rubah flight lagi. Kan ada kerjaan duluan ya. Jadi saya milih kerjaan dulu. Jadi sekolahnya berarti gitu? Enggak. Sekolah normal. Terima kasih. Terima kasih.